Intro Oke kembali lagi bersama saya di diskusi titik temu Ya kalau mendengar penjelasan Bung Rai tadi Saya ingin ke ini Mas Awo dulu Kalau dengar penjelasan siap Bung Rai tadi Sebetulnya dalam konteks ini ya dalam konteks koalisi perubahan Ini sebetulnya siapa menyandra siapa Apakah Anies menyandra tiga partai Atau tiga partai ini sedang menyandra Anies sebetulnya Saya kira mungkin pada posisi ini kuncinya ada di Anies sama Surya Paloh ya Oh Saya kira tapi saya tidak mau bicara soal politik Karena saya tidak tahu banyak Oke Saya justru kepingin bicara mengenai isyarat berikutnya Kalau tadi kata Bung Rai jangan mimpi dibalas mimpilah Oke kalau begitu kita lihat isyarat yang lain Sekarang begini Ketika muncul katakanlah dua kandidat Kita bisa ukur Kemana arah dukungan Pak Lura sekarang Satu cara dia menerima tamu Apakah dia diterima di teras pendopo Atau di ruang induk pendopo Nah itu isyarat Biasanya begitu Nah kalau dari calon-calon yang ada sekarang ini Belimana Anda melihat Belum Belum diperlihatkan secara nyata Tapi kan sudah Sudah makan sama-sama Dan makannya sama-sama di pendopo istana Maksud saya Kalau di pendopo rumah Jokowi sendiri Apakah Prabowo diterima di depan Atau di dalam ruangan induk Itu yang pertama Kalau itu sama-sama diterima di ruang induk Kita harus bedakan juga Apa hidangan yang disajikan Kalau misalnya Ini kasar kata Kasar kata Yang disajikan adalah Oseng-oseng daun pepaya Itu kan orang Jawa bilang Hanya untuk gawe legu aja Untuk melegakan aja Artinya orang itu mungkin gak akan Tapi kalau mungkin menunya Lengkap gitu Mungkin lain ya Nah yang ketiga Kita bisa cari isyaratnya Baju apa yang dipakai tuan rumah Saat menerima tamu itu Jadi Saya justru lebih menunggu Isyarat-isyarat itu Karena tadi Bung Raya udah Begitu optimis Udah lah ini Head to head aja lah Dua orang aja ini Dua pasangan aja gitu kan Nah sekarang yang mungkin Perlu menarik untuk dicatat adalah Apa isyarat dari Pak Lura itu Dukungannya kemana Mungkin dia tidak akan Menyatakan secara verbal Sehingga Kalau kita hanya Mengampati pernyataannya Prabowo di Puji-puji Ganjar juga di Puji-puji Yang lain juga di Puji-puji kan Katakanlah Ini kan Prabowo di ajak jalan Ganjar di ajak jalan Itu bukan disyarat Ganjar di ajak makan Prabowo di ajak makan Jadi gak jelas Kita harus lebih detail Oh musik lebih detail ya Makannya dimana Menu yang disajikan apa Baju yang dipakai apa Saya kira itu Bung Terima kasih Oke Karena Mas Awod tidak mau menjelaskan Tadi pertanyaan saya Siapa menyandar siapa Dalam kontes koalisi perubahan Nah Karena itu Saya minta Mas Adit nih Menurut Mas Adit Siapa menyandar siapa nih Dalam kontes koalisi perubahan Ini bukan soal Sandera menyandara Karena ini Di dalam politik Tentu bicara soal realistis Satu tidak realistis Sebagai Di dalam pencalonan Semua calon itu Bang Tentu berharapnya menang Oke Karena menang Mereka dia harus berhitung Secara tepat Para politisi Ataupun Partai politik Ini kan adalah Orang-orang rasional Orang-orang yang tentu Berhitung dengan sangat cermat Nah pertanyaan adalah Apalagi dengan era sekarang Yang sudah semakin kompleks Mereka hitungannya Sudah sangat cermat Mungkin sebelum Waktu zamannya Paharto Para politisi ya tadi Mungkin mohon maaf Pake penerawangan-penerawangan Tertentu atau mimpi-mimpi Tapi sangat sekarang Sangat rasional Dan sangat kompleks Jadi menurut saya Dugaannya adalah Hitungan-hitungan politik Itu akan menjadi Sangat penting Buat mereka Pertanyaannya adalah Dalam konteks sekarang Tentu Mereka sedang Sangat berhitung Sangat serius Kalau misalkan Ngambil AHY Itu punya Dampak elektoralnya Gimana Kalau misalkan Ngambil si X Si Y Dan segala macam Itu seperti apa Dugaan saya itu Masih belum ketemu Dan saya juga memang Dalam beberapa hal Setuju dengan apa yang disampaikan Bang Ray Bahwa AHY itu punya potensi Betul Itu ada di dalam listnya Daftar calon laki presiden Di banyak survei Sangat potensial Tetapi belum ada jaminan Bahwa AHY itu akan langsung Boost gitu ya Dari Ketika misalkan Anies dengan AHY Itu pasti akan mengalahkan Dua pasangan yang lain Karena dua pasangan yang lain ini Itu juga dia akan Mengambil Keuntungan dengan calon laki presiden Yang posisinya lebih tinggi Daripada AHY Misalkan Contohnya seperti itu Jadi hitungan-hitungan itu Kalau Bang Ray tadi Menganggap bahwa Ini memang sengaja Untuk ditahan Karena memang Masih berdugaan saya Ini hitungan-hitungannya juga Progresnya kayak apa Mereka sudah Melakukan apa Sudah sejauh mana Ujung-ujungnya Bisa jadi Logistiknya juga masih problem Bang Karena ada Kemungkinan-kemungkinan Mereka ingin melakukan Traveling ke sini Traveling ke sini Ini sambutan ini sambutan itu Belum Belum begitu nyata Sehingga kemudian Ruang geraknya terbatas Sehingga bisa jadi Yang dikatakan oleh Bang Ray Sehingga Apa namanya Anis ya bisa jadi stagnan Nah dugaan-dugaan itu Mungkin akan bisa terjadi Di dalam internal koalisi itu Memang Kalau kita melihat Ketiga Ini ya Ketiga calon ini Kelihatannya Memang Mereka Masih belum berani Untuk Menunjukkan siapa Calon wakilnya sekarang Saya kira Di antara calon ini Juga mungkin saling mengintip Betul Ya kan Betul Karena kalau melihat Petanya sekarang ini Maka Calon wakil itu Sangat menentukan Ya Kemenangan dari Pasangan yang ada Dari banyak survei itu Sudah membuktikan Bahwa calon wakil presiden itu Saat ini penting Sangat menentukan Sehingga kemudian Bisa juga Si calon Daftar Apa namanya Orang-orang yang berpotensi Sebagai cawapres itu Sedang diberi tugas Oleh Ya apa Pimpinan koalisinya itu Untuk mulai Cari Cari jarak Untuk bisa meningkatkan dirinya Paling tidak Performance dirinya Elektoral dirinya Dan sebagainya Itu kira-kira Agar kemudian Bernilai positif Buat si capresnya Oke Menurut Mas Adit Dari tiga calon ini Ada Ganjar Ada Prabowo Ada Anis Mana yang paling menarik Soal pasangan calon Wakil presidennya Yang ditunggu-tunggu Dugaan saya Nanti yang akan menarik Tentu di dua Calon presiden Pak Ganjar Dan Pak Prabowo Itu yang sedang Ditunggu-tunggu Tapi kalau Anis ini Menurut saya Dugaannya agak berat Karena tadi Secara elektron Juga masih rendah Jadi pertanyaan adalah Apakah bisa mengangkat Anis secara keseluruhan Tapi kalau misalkan Ganjar dan Prabowo Itu menjadi sangat penting Untuk mengukur Keterpilihan mereka Di sendiri Cawapresnya Itu masih bisa saling Saling mengisi Satu sama lain Jadi kalau disimulasikan Itu banyak cara Tapi Belum bisa kelihatan Secara Menentukan kemenangan Di atas 50% Oke Bung Rai Dari tiga calon ini Menurut Anda Kira-kira Apa ya Ketertarikan mereka Terhadap calon presiden itu Itu lebih pada pertimbangan apa? Ya tentu saya Elektabilitas Elektabilitas Ya itulah sebabnya Dugaan saya Mengapa Anis Tapi kalau dulu Pak Jokowi Putaran kedua kan Bukan pertimbangan Elektabilitas Ya karena tinggi dia sudah Itu sama seperti Pak SBI Di putaran kedua kan Ibaratnya beliau tutup mata aja Jadi gitu loh Kira-kira Nah Itu yang membuat Dugaan saya Mengapa Anis Juga sampai sekarang Belum mengumumkan Siapa wakil presidennya Kalau itu misalnya Dengan Asumsinya AHY gitu Kenapa Anis gak berani Mungkin elektabilitasnya Gak bagus Gak cukup mengembirakan Kalau Anis Dengan AHY gitu Artinya Anis Butuh figur lain Di luar AHY Yang memungkinkan Dia harus naik Ataupun Anis Kalau dipasangkan Dengan yang lain Masih akali bagus Suaranya ketimbang Dipasangkan dengan AHY gitu Mungkin karena pikiran Itulah yang mengakibatkan Mengapa Anis sampai sekarang Tak juga mengumumkan Siapa calon Atau mungkin gak Kalau AHY Dijadi calon wakilnya Anis Apakah dua partai yang lain Setuju atau tidak Ya Kan Ini saya mengatakan Begini Kalau dilihat dari Komposisi Koalisi yang sekarang Saya sih melihat AHY itu potensial Jadi wakil presiden 70% Karena gak ada Pilihan lagi Anis Kalau gak pilih Ini AHY akan pergi Jadi dia harus Milih ini Kecuali AHYnya Mau turun Maka kalau kita lihat Sampai sekarang Akhirnya Kelihatan loh ya Tapi kan kita gak tahu Seperti apa di dalam Hal yang sama terjadi Di Prabowo Potensi Kans dari Cak Imin Jadi wakil presiden Itu diangkat 70% Oh gitu Karena Karena sama juga Kalau Cak Imin pergi Habis juga Kan Pak Prabowo Gak bisa mencolonkan diri sendiri Dari partainya Tapi kan masih ada Partai yang lain Siapa sampai sekarang Yang sama Yang sampai Pan masih ada Kan belum Menyatakan dukungan Nah Kan Kalaupun akhirnya Kemudian Katakanlah misalnya Golkar bergabung Pan bergabung Muhammad akan Pindah juga Gitu Nah kalau pindah Terus Pak Prabowo Mau siapa Calon wakil presidennya Pak Air Langga Kalau Saya sih Melihatnya Prabowo jauh lebih baik Memilih Cak Imin Ketimbang Air Langga Sebagai calon wakil presiden Kenapa gitu Karena Pemilihnya Air Langga Itu adalah Pemilihnya Pak Prabowo Juga di dapur yang sama Gitu loh Sementara Kelihatan Pak Prabowo Membutuhkan suara Komunitas Muslim Moderat Yang itu bisa Dijembatani oleh Cak Imin Oleh karena itu Memilih Cak Imin Dibandingkan dengan Air Langga Misalnya Jauh lebih strategis Bagi Pak Prabowo Dalam konteks Sebagai wakil presiden Nah oleh karena itu Kalau Kemudian Prabowo Mengganti posisi Cak Imin Lalu memasukkan Air Langga Menurut saya sih Agak kurang tepat Itu perhitungan gitu Tapi kan kita gak tahu gitu Tapi apapun Kalau kemudian Cak Imin Tidak jadi wakil presiden Di Prabowo ini Saya kira dia akan pindah Itu intinya Nah silahkanlah Pak Prabowo Mau cari calon siapa Macem-macem Dan punya potensi Cak Imin Ini akan gabung Dengan Ganjar juga Kalau ia gabung Dengan Ganjar Itu makin besar lagi Suaranya Ganjar Makin kuat lagi Itu yang menurut saya Membuat Pak Prabowo Juga agak sulit Padahal Kalau Pak Prabowo Dengan Cak Imin Memang di pasar Pemidunya Tidak terlalu Tidak terlalu mengembirakan Juga gitu loh Memang butuh Figur yang lain Mendampingi Apa namanya Pak Prabowo Sehingga memungkinkan Nama mereka Pasangan mereka ini Dapat dilihat oleh Pemilih Jadi Dari tiga pasangan calon ini Bung Sebastian Cuman satu yang agak sulit Saya memprediksi siapa Wakil presidennya Yaitu Ganjar Kalau yang dua ini Itu tadi Ya Anies AHY 70% Prabowo Cak Imin 70% Masih ada 30% Kemungkinan Tapi Siapa Di luar itu Saya tidak bisa bayangkan Karena Kalau kemudian Anies Tidak milih AHY Atau Pak Prabowo Tidak milih Cak Imin Akan terjadi lagi Perubahan konstelasi Secara menyeluruh Dan itu Potensial akan merugikan Anies Karena harus nyari Teman koalisi baru Dan potensial akan merugikan Pak Prabowo Juga akan mencari Teman koalisi baru Nah Yang sulit sekarang kita prediksi ini adalah Ganjar Kemana dia akan Melabuhkan suara Atau mengambil Calon wakil presidennya Oke Oke Dengan demikian bahwa Diskusi Akhir pekan Titik temung pada hari ini Sampai di sini Masih banyak hal yang ingin kita gali Dan satu hal bahwa Dari semua pasangan Calon presiden ini Belum ada yang pasti Ya Masih apa Istilahnya Gotak Gotak Gati-gatuk Jadi sedang mencari Gitu Kita akan Menunggu Kedepan akan seperti apa Sampai jumpa lagi Dalam Diskusi Akhir pekan Titik temu Saya Sebastian Salam Mengucapkan banyak Demikrasi Dan produser Edi Koko Christian Dan teman-teman yang lain Mengucapkan Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Dalam acara Titik temu berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih